Halo Sobatomania diman pun berada bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja sebenarnya video ini diambil sudah lebih dari dua minggu yang lalu ya dan inilah video simpanan jadi tidak ada update review saya keluar rumah lagi tapi saya merasa perlu ya soalnya membahas n-mac ini yang lama dan baru kenapa banyak sekali yang bilang kok masih banyak yang suka n-mac lama mungkin kita bisa lihat dari perbedaan ini di lampunya pertama dan di scene-nya ini akan kembali ke selera sob ya selain harga juga yang mungkin yang lama akan dapat diskon lebih murah atau mungkin lebih dari 1 jutaan ini yang baru itu dijual 29,7 jutaan itu standar di Wensil juga beda yang baru nih agak lengkung dan lebar mungkin sobat kesulitan untuk menjejarkan mungkin kalau datang ke delar ya video ini semoga bisa mewakili terus disini tutup bahan bakarnya juga beda yang baru sudah didalam jadi tidak ada menonjol dan tidak perlu mencabut kunci untuk membuka tutup lagi tutup gini juga stangnya beda dan juga speedometernya beda ini yang lama bulat sedangkan yang baru itu agak kotak begitu juga tutup stangnya agak kotak ya beralih ke belakang kaki-kaki sama sob coba lihat sama kan tabungnya juga sama kenal portnya jenisnya sama cuma lampunya beda ini lampu yang lama agak kotak sedangkan yang baru ini agak mengalir seperti X-Mac sekilas apalagi kalau dilihat dari bawah juga ada mata kucing yang lama belum ada mata kucingnya ya ini mata kucing standar safety untuk Eropa selebihnya Mari kita lihat ke sini bawah tidak sport di covernya nah ini ada tutupnya yang ini yang ABS sudah ada kileski ada kileski terus ada untuk charger sana port charger sedangkan yang lama tidak ada cover tidak ada port charger juga nah ini bedanya juga apalagi ya Tentunya hal ini saya kembalikan ke sobat nonton semuanya mungkin silakan berikan komentarnya tulis di kolom komentar jangan malu-malu kenapa milih n-mac lama dan atau kenapa milih n-mac baru nah disini juga saya ingin memberikan tips ya banyak juga yang menanyakan n-mac terbaru ini enggak bisa diisi cantolan untuk barang ya Nah memang n-mac lama di sini ada baut hati ya kita bisa kalian dengan dengan mencantolkan di kiri-kanannya ada dua baut disana mungkin dan juga di tengah nah disini mungkin bisa dipasang cantolannya kalau misalnya bawa barang tidak muat di bagasi yang berikutnya banyak rahasia yang belum hanya yang tahu adalah di n-mac ABS substanknya ini bisa distel sedangkan yang non-ABS dia tidak bisa distel jadi itu juga beda ya dari ABS dan non-ABS hanya sekedar informasi saja jadi untuk yang non-ABS seperti ini substanknya tidak bisa distel Oke terima kasih atas waktunya silahkan berikan komentar-komentarnya atau saran-sarannya salam satu aspal selamat menikmati Terima kasih.